Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Hama ba'd Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT Kali ini kita akan membahas Kaum sebelah kaum muslimin Kaum pembenci Da'wah sunnah Ya kalau kita melihat sekarang ini Tingkah mereka ini semakin aneh Saja kaum muslimin Beberapa hari ini viral Penolakan pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hambal Ini ada Flayer yang banyak Beredar kaum muslimin Ini namanya gerakan masyarakat Pemersatu umat Nama gerakannya gerakan masyarakat pemersatu umat Mempersatukan Ahlu sunnah wal jamaah Menolak seluruh Faham Pemecah belah umat Menolak faham Wahhabisme Syiah dan komunisme Demi persatuan umat Aksi masa besar-besaran Serempak menolak Pembangunan Yayasan Majelis Imam Ahmad bin Hambal Yang terletak di jalan Kolonel Ahmad Syam RW 10 Kelurahan Tanah Baru Kota Bogor Kita tetap bersama Berjuang Sampai kapanpun Menolak Tanpa terkecuali Hari Rabu Tanggal 4 September 2024 Jam 9 Waktu Indonesia Barat Lokasi depan Masjid Imam Ahmad bin Hambal Jalan Kolonel Ahmad Syam RW 10 Tanah Baru Kota Bogor Warga RW 10 Tanah Baru Khususnya Umumnya warga Kota Bogor Puluhan Ormas Majelis Ta'lim Dan DKM Masjid Sebogoraya Tetap konsisten Menolak Yayasan Masjid Imam Ahmad bin Hambal Karena sumber Berajaran Intoleran Takfiri dan Pemecah Belah Umat Jaga dan Kawal Terus Ahlu Sunnah Wal Jamaah Dari Faham Intoleran Pemecah Belah Umat Tolak Ajaran Wahabi Berkedok Salafi Disini ditulis Puluhan Ormas Puluhan Ormas 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 Mereka Ormas Ormas Mereka Perintilan Perintilanya Anak Anak Kroco 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 Ormas Memang Tingkah Mereka Semakin Hari Semakin Aneh Pembangunan masjid Mereka tolak Akan tetapi ketika Datang Tokoh orang kafir Paus Franciscus Mereka sambut Mereka cium-cium tangannya Na'udzubillah min dalik Toh ke muslimin ya Pimpinan orang kafir Ketika datang mereka sambut Mereka hormati Mereka muliakan Mereka cium-cium tangannya Tapi pembangunan masjid mereka tolak Padahal Kalau pembangunan masjid itu kan jelas Jelas milik saudara Sesama muslim Ya kan Masjid itu milik saudara sesama muslim Dan masjid itu bukan masjid kelompok Bukan masjid golongan Ya bukan masjid ormas Bukan Masjid itu masjid umum Siapapun boleh datang ke sana Boleh mengikuti majelis ta'lim Boleh sholat berjamaah Bukan masjid milik ormas Bukan masjid milik kelompok Milik golongan Tapi mereka tolak pembangunannya Padahal sesama muslim Seperti itu sikap mereka Tapi Dengan orang kafir Mereka bisa sangat memuliakan Dicium-cium tangannya Sampai ada itu yang dipegang kepalanya Itu mungkin didoakan mungkin ya Didoakan atau diapakan lah Yang jelas Mungkin minta barokah lah ya Sebenarnya kalau membahas Kaum ini Sebenarnya malas kaum muslim ini ya Cuma Kalau gak dibahas Ya nanti Makin banyak orang yang akan menganggap Perbuatan mereka ini benar kaum muslim ini Ya Akan semakin banyak orang-orang yang menganggap Bahwa mereka ini dalam posisi kebenaran Padahal mereka ini Sesat ini kaum muslimin Sesat mereka ini Pembangunan masjid mereka tolak Dengan alasan Memecah belah umat dan lain sebagainya lah Dengan tuduhan-tuduhan yang macam-macam Tapi itu saudara sesama muslim Mereka sampai memperlakukan Sekeras itu Sekasar itu kaum muslimin Sesama saudara muslim mereka keras Orang membangun masjid saja Mereka tolak Mereka tolak Jangan sampai masjid itu dibangun Padahal itu masjid tempat ibadah Tapi gak ngerti Kalau mereka menganggap Bahwa orang-orang yang mereka sebut Wahabi itu kafir Sehingga gak layak bikin masjid Gak layak Dihormati Gak layak dimuliakan Dan lain sebagainya Tapi anehnya mereka Menulis di dalam flyer tersebut Mengatakan bahwa Orang-orang yang mereka sebut Wahabilah yang takfiri Yang mudah mengkafirkan Yang memecah belah umat Padahal kalau kita lihat Orang-orang yang mereka sebut Wahabi Yang mereka sebut Salafi Orangnya justru malah Sangat Moderat Orangnya sangat Toleran Tidak mudah Mengkafirkan orang lain Meskipun jelas-jelas Berbeda faham Tapi mereka gak pernah Mengkafirkan orang lain Coba Apa Mereka mengkafirkan Orang-orang NU Enggak Enggak ada mereka Mengkafirkan orang NU Ya mereka sholat di masjid Yang imamnya orang NU Ya santai saja Enggak ada masalah Mereka sholat di belakang Imam yang Pelaku Bid'ah juga Santai saja Enggak ada masalah Ya Tapi mereka sendiri Coba Yang menuduh Wahabi Mengkafirkan orang lain Mengkafirkan orang-orang Yang tidak sefaham Dengan mereka Justru mereka lah Yang menolak Pembangunan masjidnya Ya menolak Majlis taklimnya Kalau diimami Dengan orang-orang Yang mereka sebut Wahabi Gak mau Iya kan Coba Kan mereka menganggap Sholatnya gak sah Ya masjidnya Dianggap Ya mungkin dianggap Bukan masjid itu Karena ditolak oleh mereka Kalau orang muslim Menolak pembangunan masjid Itu kan aneh Ya sementara Tokoh orang kafir Yang datang Ya untuk menyebarkan Agamanya Mereka cium-cium Tangannya Na'udzubillah Minta likmana Muru'ah kalian ini Ya Kok bisa-bisanya Tokoh orang kafir Dicium-cium tangannya Dimuliakan Na'udzubillah Innalillahi wa inna ilahi roji'un Bahkan Ada yang lebih parah lagi Ke muslimin ya Karena mengatasnamakan Toleransi Ya Ketika acara Orang kafir nanti Yang biasanya Di media itu Ada Jeddah Ketika waktu sholat Ya Ada penayangan azan Untuk waktu sholat Itu ditiadakan Ya Azan gak boleh memutus Acaranya orang kafir Yang sedang berlangsung itu Itu kan parah Namanya kau muslimin Ya Demi Lancarnya Ibadah orang kafir Ya Kok rela Siar islam sendiri Mereka kebiri Hah Mungkin nanti Di masjid istiqlal itu Ketika azan maghrib Itu nanti Azan maghribnya Ditiadakan di masjid istiqlal itu Karena apa Di sebelahnya Di gereja Sedang ada acara Jadi masjid istiqlal Gak boleh mengumandangkan Azan Ini kan parah kau muslimin Ini seperti Kondisinya nih Umat islam Ditindas oleh Umat islam sendiri Ya Bayangkan Siar islam sendiri Dikebiri sama umat islam Demi berjalannya Acara Orang kafir Coba Enggak parah ini namanya Seharusnya toleransi itu Ya kita bergerak Masing-masing Yang mereka sedang ibadah Ya silahkan ibadah Ya kita punya siar islam Disyariatkan untuk azan Solat berjamaah Ya tetap jalan Gak boleh kita menghentikan Orang kafir yang sedang beribadah Orang kafir juga gak berhak Gak boleh Menghentikan Siar islam Menghentikan ibadahnya orang islam Itu namanya toleransi Lah kalau siar islamnya Yang dikebiri Ya azan maghrib Yang biasanya ada Disiarkan di televisi Tiba-tiba azan maghribnya Ditiadakan Demi live Acara tersebut Di televisi Ya azannya diganti Running text Padahal di negeri kita ini Mayoritas islam Mayoritas islam Umat islam ini Gak butuh Tontonan Live Acara ibadahnya Orang kafir Gak butuh Coba buat apa mereka Menyimak jalannya Ibadah orang kafir Untuk apa Untuk belajar Ya Ya kalau memang Untuk belajar Khusus jamaah Ormas Ormas ijo Ya sudah TV Ormas ijo itu saja Yang live Tanpa putus Acara ini Biarkan Masyarakat pengikut Ormas ijo nonton Ya bila perlu Kalau mereka ingin Ikut acara tersebut Ikut Bila perlu Kalau mau dibaptis Dibaptis sekalian Supaya ikut Agama mereka Gitu loh Ini kok Agama islam Dikebiri Ngakunya islam Orang islam Mau bangun masjid Ditolak Giliran orang kafir Dimuliakan Ini kan Ya Allah Parah memang Umat sebelah itu Kamuslimin ya Kadang-kadang Kalau mau mengomentari Mereka itu Sudah Habis kata-kata Kamuslimin Udah gak bisa ngomong lagi lah Ya mau Apa yang disampaikan Kalau melihat Mereka yang seperti itu Kamuslimin Kan sudah sejak dulu Yang seperti ini Ya gereja dijaga Kajian dibubarkan Ya ikut mengharap Patung Bunda Maria Ya coba Kamuslimin Ya mereka ikut Acara peresmian gereja Mereka saling tolong Menolong dalam rangka Ibadah Orang kafir Ya tapi Sesama muslim Mereka keras Kamuslimin Ya berapa banyak Pondok pesantren Yang mereka Tolak Bahkan mereka serang Pengajian mereka Tolak Mereka bubarkan Tapi acara orang kafir Dengan orang-orang kafir Mereka mesra Saling membantu Dalam perkara ibadah Orang kafir Jadi kadang-kadang Bertanya-tanya ke muslimin Mereka ini agamanya apa Ya sesama muslim Mereka keras Tapi sesama Orang kafir Mereka mesra Jadi saudara mereka ini Sebenarnya yang mana Saudara mereka ini Sebenarnya yang mana Apa mereka gak ngerti Bahwa orang-orang kafir itu Secara akidah Itu gak pernah ada Kompromi dengan umat islam Gak ada Gak ada kompromi Akidah orang islam Dengan akidah orang kafir Itu gak ada Jadi persatuan Toleransi Yang digaung-gaungkan Oleh mereka Itu sebenarnya Bullshit Kaum muslimin Bullshit Mereka ketika minoritas Iya Mereka menggaung-gaungkan Toleransi Persatuan Tapi ketika mereka Mayoritas Selesai umat islam Coba kau muslimin Apa gak percaya Dengan ayat Al-Quran Walantardo Angkal Yahudu Walannasoro Hatta Tattabi Amillatahum Gak akan pernah Ridho Orang-orang Yahudi Orang-orang Nasoro Gak pernah Ridho Sama umat islam Gak akan pernah Ridho Sampai umat islam ini Mengikuti agama mereka Gak akan pernah Ridho Dan itu Allah subhanahu wa ta'ala Yang mengatakan Bukan ustad Bukan kiyai Bukan ulama Bukan Yang mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa orang Yahudi Orang Nasrani Itu gak akan pernah Ridho Kepada umat islam Sampai umat islam ini Mengikuti agama mereka Nanti kalau umat islam ini Minorita Selesai Dipaksa oleh mereka Ya kalau gak Gak mau Ngikuti agama mereka Biselesaikan Dan itu jelas Gak mungkin tidak Ya Karena firman Allah subhanahu wa ta'ala Sudah jelas Mengatakan Mereka gak akan Ridho Gak akan pernah Ridho Sama umat islam Sampai umat islam ini Mengikuti agama mereka Karena sampai Kapanpun Namanya Akidah umat islam Dengan akidah orang kafir Itu gak akan Mungkin bersatu Dan gak akan Mungkin saling menerima Itu gak akan mungkin Hanya orang-orang islam Yang goblok Yang kemudian Menerima adanya Tuhan selain Allah Cuma orang-orang islam Yang goblok Yang mengakui Adanya ilah Yang berhak disembah Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Persatuan umat ini Ya Kalau berdiri di atas Kegiatan sosial Itu gak ada masalah Cuma Kalau dalam rangka Peribadahan Dalam ranah agama Itu gak akan Mungkin bersatu Karena sangat Bertolak belakangan Keyakinan Antara umat islam Dan orang kafir Kalau umat islam Jelas Haram hukumnya Meyakini ada ilah Yang berhak Diibadahi dengan benar Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Dan orang kafir pun jelas Mereka tidak akan Menyembah Allah subhanahu wa ta'ala Dari konsep Akidah saja Itu sudah terjadi Perang akidah Ya Gak akan mungkin Enggak Jadi kalau mau Menjalin persatuan Dalam Koridor agama Itu sesuatu yang Mustahil Sesuatu yang Mustahil Orang-orang kafir Itu kalau mendengarkan Da'wah ta'uhid Ya mereka Pasti kepanasan Gak mungkin Enggak kau muslimin Pasti kepanasan Kalau mendengarkan Da'wah ta'uhid Mereka pasti kepanasan Pasti gak terima Dengan umat islam Gitu loh Tapi memang kadang-kadang Gak habis pikirlah Kau muslimin Kadang-kadang juga Gak bisa berkata-kata lagi Kalau melihat Kaum-kaum Yang seperti itu Kau muslimin Dengan alasan toleransi Mereka mesra Dengan orang kafir Mereka saling Bahu-membahu Saling tolong-menolong Dengan orang kafir Tapi dengan saudara Sesama muslim Mereka kerasnya Luar biasa Na'udzubillah Mindalik Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan taufik Dan hidayah Kepada mereka semuanya Agar mereka paham Tentang bagaimana Toleransi yang benar Ini toleransi yang seperti itu Toleransi yang kebablasan Toleransi yang kebablasan Itu namanya Kegiatan agamanya sendiri Dikebiri Demi kegiatan agama Orang-orang kafir Ini parah Ini kau muslimin Parah Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan taufik dan hidayah Salam warah Salam akal sehat Barakulah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati